Intro Shalom Jemekasih dan Tuhan kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merefleksikan firman Tuhan dari Renungan Gemak yang terambil dari 1 Tawarik pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dengan tema pahlawan yang gagah berani sebelum kita menenungkan firman Tuhan mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu hari lepas hari penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami selalu baru selalu indah yang menyertai setiap kami sehingga kami ada sampai pada saat ini Tuhan kami rindu untuk belajar sebanyak firman-Mu merefleksikannya dan menggumulkannya di hadapan Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Jema yang kasih dalam Tuhan saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saja dari 1 Tawarik pasal 20 demikianlah firman Tuhan pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang maka Yoab membawa keluar bala tentaranya lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon kemudian ia maju dan mengepung kota Rabah sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem Yoab memukul kala Rabah dan meruntukannya sesudah itu Daud mengambil makota dari kepala raja mereka beratnya ternyata setalenta emas bertahtakan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu Jema yang kasih dalam Tuhan setiap masa dan setiap negara pasti memiliki pahlawan termasuk di negara kita Indonesia jadi ketika kita bicara tentang pahlawan di Indonesia maka kita kenal dengan pahlawan kemerdekaan dimana ada orang-orang yang berani berperang melawan para penjaja bahkan mereka rela menyerahkan dirinya untuk mati demi kemerdekaan negara ini dan para pahlawan itu mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia mereka berasal dari berbagai suku di Indonesia dan mereka berasal dari berbagai agama di Indonesia dengan berbagai keuniversalan itu mereka berjuang untuk sebuah tujuan yang sama yaitu kemerdekaan negara ini dan ketika kita bicara tentang pahlawan maka kita kenal bukan hanya sekedar pahlawan kemerdekaan kenapa? karena negara ini pun sekarang sudah merdeka maka kita pun mengenal tentang pahlawan-pahlawan atau sebutan orang-orang yang disebut sebagai pahlawan misalkan pahlawan tanpa tanda jasa maka itu kita sematkan kepada para guru yang mendidik para murid-murid, para anak-anak sekolah untuk mereka mempunyai bekal, mempunyai ilmu menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang lebih baik di dalam masa-masa covid ini maka kita kenal para tim medis, dokter, dan perawat disebut juga pahlawan, garda terdepan yang melawan akan covid-19 ketika kita bicara tentang hal ini maka kita bisa melihat di dalam satu tawarik pasal 20 maka kita bisa melihat tentang sebuah situasi menarik disana dikatakan pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang jadi ada sebuah kebiasaan atau di dalam bahasa saya itu ada musimnya nih musim perang dimana para raja-raja itu maju untuk berperang secara khusus kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud mereka berperang di dalam satu tawarik 20 ini mereka berperang terhadap dua kelompok orang yaitu yang pertama Bani Amon kemudian yang kedua adalah orang Filistin jadi dua kerajaan ini adalah kerajaan yang juga besar kerajaan yang kuat dan di dalam masa atau musim itu musim peperangan itu mereka beradapan dengan Bani Amon dan kemudian orang-orang Filistin dan ketika kita melihat di dalam bagian ini maka Tuhan memunculkan para pahlawan para orang-orang yang memimpin pasukan Israel untuk melakukan peperangan kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 maka di sana muncul yang namanya Yoat kemudian Sibhai kemudian Elhanan kemudian Yonatan mereka ini adalah para pemimpin-pemimpin Israel yang berada di bawah naungan Raja Daud itu sendiri untuk maju berperang melawan Bani Amon dan orang-orang Filistin dan puji Tuhannya mereka mendapatkan kemenangan mereka berhasil mengalahkan orang Bani Amon dan kemudian orang-orang Filistin dan apa yang mereka lakukan ini sebagai tanda bahwa mereka menjaga akan keutuhan kerajaan Yerusalem jadi kerajaan Yerusalem yang memenangkan peperangan berarti mereka menjadi pahlawan perang mereka menjadi kerajaan yang tidak terkalahkan kalau kita lihat ayat yang ke-2 tadi di mana Daud berhasil mengambil makota Raja yang dikalahkan berhasil mengangkut akan orang-orang dan segala hal yang bisa diambil karena mereka atau bangsa lain itu kalah perang dan itu memang hukum perang pada waktu itu dan ketika kita melihat akan hal ini pun apa yang mereka lakukan kemenangan yang mereka dapatkan pun menunjukkan bahwa mereka juga berperang berperang bukan hanya untuk kerajaan Israel tetapi mereka berperang untuk memuliakan akan Tuhan mereka berperang untuk kebesaran nama Tuhan karena waktu itu ketika dua kerajaan berperang bukan hanya dua kerajaan itu tetapi Allah atau Ilah yang mereka sembah selama ini pun berperang jadi kalau sebuah kerajaan menang maka Allah yang mereka sembah itu menang tetapi kalau kalah Allah yang mereka sembah itu pun kalah jadi konsepnya seperti itu dan kepercayanya seperti itu dan ketika bangsa Israel menang maka Allah pun itu menang ketika kita melihat akan hal ini maka itulah para pahlawan yang dituliskan di dalam satu tarik pasal 20 kalau kita melihat lagi tanam pahlawan maka dalam Alkitab itu juga ada yang berbicara tanam pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 maka di sana tercatat pahlawan-pahlawan iman kita kenal dengan yang namanya Habel kita kenal namanya Henok Nuh, Abraham, Sarah, Isaac dan berbagai orang-orang yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 mereka disebut sebagai pahlawan iman atau pahlawan rohani kenapa mereka disebut sebagai pahlawan iman? karena mereka tetap berpegang di dalam imannya kepada Tuhan dan mereka tidak goya apapun situasi hidup mereka apapun tantangan hidup mereka mereka tetap beriman pada Tuhan mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan atau meragukan Tuhan tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka ketika kita melihat akan hal ini maka kita bisa merefleksikan tentang hal ini saya bisa berkata bahwa saya dan setiap kita bisa juga menjadi pahlawan terhadap kehidupan di sekitar kita kita bisa menjadi pahlawan dalam setiap profesi kita masing-masing untuk dipakai Tuhan menolong sesama saya yakin Bapak Ibu yang mendengar refleksi gemah hari ini adalah Bapak Ibu yang berlatar belakang profesi yang berbeda-beda mungkin ada di antara kita adalah profesinya sebagai seorang dokter maka di sana kita menjadi pahlawan di dalam dunia medis kita profesinya sebagai seorang guru sebagai seorang pedagang sebagai seorang pengusaha sebagai seorang mahasiswa sebagai seorang siswa sebagai ibu rumah tangga dalam semua profesi kita yang Tuhan percayakan untuk kita emban selama ini maka yang kita lakukan adalah memberi dampak membawa sebuah perubahan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik memperjuangkan kehidupan untuk berkenan atau menjadi berkat bagi sesama itu profesi kita kita berpikir bahwa aduh saya cuma profesi ini profesi kecil dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin profesinya lebih penting dan lebih besar terlalu percayalah di mana Tuhan tempatkan kita di sana Tuhan mau jadikan kita pahlawan bagi kehidupan di sekitar kita kemudian yang kedua adalah kita bicara dengan pahlawan iman pahlawan iman dengan kita melatih diri kita untuk tangguh di dalam iman pada Tuhan dan tetap hidup mempercayai Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi tetapi kita tetap bisa berkata seperti ini tidak ada masalah kesulitan apapun yang bisa menjadi alasan saya menyangkal iman saya kepada Tuhan saya tetap mau beriman pada Tuhan sekalipun situasi mungkin tidak baik situasi mungkin membuat kita bertanya-tanya membuat kita menyinggung tentang spiritualitas kita tentang iman kita tentang kerohanian kita tetapi kita bisa berkata pada Tuhan Tuhan aku tahu hidup itu yang ku hadapi tidak mudah aku tahu mungkin semua hal yang ku jalani ini membuatku bergumul dalam iman mempertanyakan Tuhan mempertanyakan menantikan jawaban Tuhan tetapi aku mau tetap beriman pada Tuhan aku mau di tengah-tengah sakitku aku mau di tengah-tengah pergumulan usahaku pergumulan pendidikanku pergumulan pelayananku aku mau orang lain melihat bahwa hidupku tetap adalah hidup yang beriman pada Tuhan Bapak Ibu kalau kita punya iman seperti itu maka kita pun adalah para pahlawan pahlawan iman pahlawan rohani untuk menunjukkan bahwa kita tidak berjuang sendiri tetapi kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan sehingga pada akhirnya orang akan lihat kekristenan bukan hanya beriman ketika diberkati Tuhan tetapi kekristenan tetap beriman sekalipun mungkin tantangan demi tantangan pergumulan demi pergumulan masalah demi masalah yang kita alami tetapi kita tetap beriman pada Tuhan Tuhan Yesus pastinya menolong setiap kita membantu kita menuntun kita untuk menjadi pahlawan pahlawan-pahlawan dalam hidup ini baik pahlawan di dalam kehidupan kesaharian kita di dalam profesi kita di dalam apapun tanggung jawab yang Tuhan kasih dan terutama pahlawan iman untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita berdoa Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk saat ini Tuhan tolong kami Tuhan yang adalah pahlawan perang kami Panglima perang kami yang menuntun hidup kami yang mempercayakan setiap tugas kepada kami yang mengutus kami yang memperlengkapi kami dan yang akan menolong kami biarlah kami hidup sebagai orang-orang yang berkenan pada Tuhan pahlawan-pahlawan yang membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami dan pahlawan iman yang tetap beriman di tengah-tengah situasi apapun hidup kami Tuhan tolong setiap Bapak Ibu rekan-rekan yang mendengar refleksi hari ini biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin Tuhan Yesus tolong kita senantiasa jaga iman kita senantiasa jaga imun kita Tuhan Yesus memberkati amin Tuhan Yesus memberkati